Setelah proses penyelidikan selama satu bulan lebih, polisi akhirnya mengungkap pembunuhan terhadap seorang lansia yang tewas dengan leher terluka parah di Kabupaten Aceh Barat. Seorang pria berinisial Zed ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Barat membekuk Zed tersangka pelaku pembunuhan sadis serta perampokan terhadap seorang lansia di Perumahan Buda Suci, Desa Penaga Baru, Kecamatan Merbo pada Agustus lalu. Zed dibekuk aparat kepolisian di sebuah rumah makan tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa perhiasan emas seberat 8 mayam atau setara dengan 28 gram, satu sepeda motor serta benda tajam yang digunakan pelaku saat membunuh korban. Kepala Kepolisian Resort Aceh Barat AKBP Andrianto Agra Muda mengatakan modus pelaku melakukan pembunuhan karena dendam dan kesal, tak dipinjamkan uang oleh korban. Kita sudah dari sejak kejadian terjadi, kita langsung meriksa beberapa saksi, dari keterangan-keterangan saksi itulah kita dapat identitas dari tersangka dan Alhamdulillah kita berhasil menemukan tersangka ini. Motifnya apa nih? Motifnya sakit hati. Jadi tersangka berniat meminjam uang kepada korban, sementara korban tidak memberikan pinjaman. Di hadapan polisi tersangka mengakui bahwa pembunuhan dilakukan usai cek cok mulut dengan korban, hingga ia kesal. Atas perbuatannya pelaku disangkakan pasal 338, atau pasal 363 KUH Pidana, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Diberitakan sebelumnya seorang nenek bernama Dahniar ditemukan tewas, di dalam kios miliknya dengan kondisi luka parah di bagian leher pada Agustus yang lalu. Peristiwa tersebut sempat menggegerkan warga. Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat.